Halo sahabat tani dimanapun anda berada ya ini adalah hasil dari sambung pucuk durian kaki ganda ya ini terlihat ya sudah menempel sangat erat ya ini adalah dua sedling atau dua biji yang sudah saya satukan seperti ini ya pertumbuhannya akan lebih cepat karena didorong adanya akar bantu ya seperti ini ini adalah jenis durian duri hitam ya seperti ini daunnya seperti musangking tapi dia agak bergelombang ya seperti ini inilah duri hitam plektron ya yang sudah jadi seperti ini dan saya akan buatkan untuk anda ya tutorial sambung pucuk durian kaki ganda ya ini ya jadi saya sudah siapkan ini dua sedling atau petang mawak seperti ini ya dalam satu polybag ya seperti ini dan nanti akan saya jadikan satu ya oke simak terus prosesnya jangan lupa tetap dukung channel kesayangan anda ini dengan cara like komen dan subscribe ya sobat ya agar saya semakin bersemangat mengupload video-video terbaru tentang perbanyakan tanaman durian tentunya oke stay tune terus ya kita siapkan dulu alat-alatnya sobat ya jadi alat-alat yang harus kita siapkan dan tentunya adalah entres atau patang atas ya ke selera kita dan saya ini menggunakannya bower ya terlihat sangat beda sekali dengan duri hitam ya daun bower ini terkesan lebih oval ya lebih besar seperti ini ya oke dan juga tali plastik untuk mengikat ya seperti ini saya gunakan dua tali ya untuk nanti proses sambung kaki gandanya dan juga proses sambung bucuknya ya tidak lupa benda tajam ya untuk nanti buat lancip baik dari entres maupun saddling ya dan ini adalah plastik untuk nanti menyungkup seperti itu sobat ya oke kita langsung saja menuju prosesnya kita kurangi saja dulu batang yang kedua yang buat kaki ganda seperti ini ya sudah kita rapikan ya sudah kita bereskan kemudian kita buat sayatan mengenai kulit dari batang utama yang nanti kita akan sambung bucuk seperti itu sobat ya kita bisa mengoyok seperti ini nah seperti ini ya sudah kita buat sayatan dan tentunya kita buat lancip yang satu ya jadi yang satu kita sayat yang batang satunya lagi kita buat lancip seperti ini nah kita buat lancip ya seperti ini oke nah sudah kita buat lancip kita masukkan ya setelah kita masukkan kesehatan ke batang yang kita lukai tadi ya seperti ini sudah kelihatan menyatu ya seperti ini sobat ya ini sudah kita satukan dan tinggal kita lakukan pengikatannya jadi satu kita buat sayatan lancip satu kita buat sayatan seperti sambung sisip ya nah jadi sobat ya setelah kita membuat sayatan lancip ya di pohon satunya atau di sedringnya dan setelah kita membuat sayatan seperti sambung sisip ya kita langsung menyatukan ya seperti ini nah jadi kedua batang mereka bertemu ya kemudian kita langkah berikutnya kita langsung saja ikat ya jadi dapatlah kita membuat atau memiliki satu sedling menjadi dua sedling seperti itu adalah tekniknya seperti ini ya jadi biasa lebih dikenal dengan sambung pucuk kaki ganda ya sambung pucuk durian kaki ganda proses pembuatan seperti ini sobat ya jadi kita buat dulu kaki gandanya setelah kita buat barulah kita mulai proses sambung pucuknya seperti itu nah ini ya sudah keren ya tampilannya ya sudah istilahnya kokoh ya karena memiliki langsung dua pohon atau dua batang bawah seperti itu dan kemudian kita langsung menuju proses sambung pucuknya ya sobat ya jadi kita seperti biasa kita potong ya di atas dari sambung kaki ganda tadi nah seperti ini ya sudah kita potong kemudian kita belah tengah dari sedlingnya atau batang bawahnya kita belah tengah seperti ini nah oke oke ya satu selat sudah kita masukkan kita belah tinggal kita membuat sayatan seperti ujung tombak lanjut di batang atasnya atau biasa disekenal dengan sebutan entres seperti ini ya kita potong kita pergunakan kita pergunakan sekitar kurang lebih antara 7 cm sampai 10 cm ya kita kurangi saja daunnya nah seperti ini ya ini ya ini kan sekitar kurang lebih 10 cm ya katakanlah sobat ya antara 5 cm sampai dengan 10 cm nah gabunya ya sobat ya jadi yang penting kita gunakan mata tunasnya ada lebih dari 3 atau 4 itu bagus ya jadi 2 pun bagus tapi saya gunakan yang sering saya gunakan 3 atau 4 agar bila cadangan ya bila atasnya gagal tujuannya yang lainnya tumbuk tunas seperti itu ya oke kemudian kita buat sayatan lancip ujung tumpak seperti ini nah 1 kali sayatan sebelahnya lagi sobat ya sebelahnya lagi kita buat sayatan lancip nah oke ya seperti ini ya saya lancip tinggal kita tancapkan sesegera mungkin oke nah ini sudah pas ya jadi kalau tidak pas ya kita patokannya hanya sisi sebelah kanan baik sisi kiri seperti itu agar kulit mereka bertemu ya nah seperti ini sobat ya ini sudah kita masukkan endres ke dalam batang bawah kemudian proses dari selanjutnya yaitu kita lakukan pengikatan di bagian penyambungan tadi ya kita ikat saja nah jadilah kita samung wujuk berkaki ganda ya sobat ya jadi tujuannya yaitu lebih gagah atau lebih keren lah ya karena kita sudah modifikasi ya yang tadinya hanya satu setling atau satu batang bawah sudah kita buat menjadi dua batang bawah ya lebih kalau menurut saya itu lebih kokoh ya karena cadangan makanan tetap terpenuhi seperti itu cepat terpenuhi kemudian proses akhir dari penyambungan jangan lupa kita membuat sungkup ya sobat ya oke setelah kita sungkup jangan lupa juga kita mengikatnya ya sungkupan tadi agar kondisi entres atau patang atasnya terjaga kelembaban agar tidak mudah mengering entresnya ya kita ikat seperti ini oke nah sudah kita ikat sudah terjaga ya di dalam sana ya entresnya diharapkan tetap segar sampai dengan tumbuh tunas ya biasanya itu 10 hari ke atas ya kalau kita berhasil dia akan tetap seperti ini tetap segar tetap hijau ya sobat ya dan jangan lupa ditaruh di tempat yang beduh ya sobat ya dan semoga berhasil selamat mencoba saya ucapkan terima kasih salam pertanian salam cinta durian selalu hijaukan bumi kita bye bye bye